Intro Berjumpa lagi dengan saya, Mat Bodok, di Pagar Alam Post Channel Tahun ini, segera dilaksanakan BSPS di 3 kelurahan Dengan merehab sebanyak 199 unit rumah tak layak huni Berikut laporannya Memang ada sebagian yang batal, khususnya dana yang bersembur dari DAK Namun di tahun ini, yang melalui bantuan SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Sumsel, Alhamdulillah tetap berjalan Ujar PLT Kepala DPKPP Kota Pagar Alam, David Kennedy, STMM Tahun ini, kata David, akan segera dilaksanakan BSPS di 3 kelurahan Melalui bantuan SNVT APBN Di 3 kelurahan tersebut, sebanyak 199 unit rumah tak layak huni Akan direhab, dengan kata lain peningkatan kualitas Penerimanya tersebar di kelurahan Siderejo, sebanyak 104 unit Tanjung Agung 45 unit, dan 50 unit di tepat giri indah Terangnya Agustinus, Pagar Lampos Channel Terima kasih telah menonton!